Baik, untuk pembelajaran daring penyelesaian hari ini, Ibu yang isi. Saya harap semuanya mempersiapkan baik itu alat tulis ataupun catatan kalian. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Baik, untuk materi hari ini, karena di dua minggu sebelumnya sudah selesai pembahasan sepak bola, jadi kita lanjutkan sekarang ke materi senam lantai. Jadi, pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam materi senam lantai ini adalah yang pertama, pengertian senam lantai. Yang kedua, sejarah senam lantai. Yang ketiga, macam-macam gerakan senam lantai. Dan yang keempat, manfaat senam lantai. Untuk pembahasan yang pertama, pengertian senam lantai. Jadi, senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Jadi, ada dua jenis senam ya. Senam irama atau senam ritmik. Dan yang ini adalah senam lantai. Jadi, penggunaan matras membedakan antara senam lantai dan senam aerobik. Kalau senam aerobik itu adalah yang menggunakan musik. Jadi, kalau senam lantai itu medianya atau alat yang digunakan itu adalah matras. Jadi, ibu ulangi lagi, senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Gerakan olahraga ini melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau untuk melompat ke depan atau ke belakang. Sudah? Saya lanjutkan. Untuk sejarahnya. Jadi, untuk sejarah senam lantai, diperkirakan sudah ada pada zaman Yunani kuno. Pada tahun 1776. Jadi, pertama kali dikembangkan itu adalah, atau ditemukan itu adalah di Yunani. Pada zaman Yunani kuno. Di mana seorang berkebangsaan Jerman mencoba memasukkan senam ke dalam pendidikan sekolah. Ini pada tahun 1776. Jadi, yang mengembangkan, berusaha mengembangkan senam lantai ini adalah orang dari berkebangsaan Jerman. Di tahun yang sama, Johan Christian Friedrich Gasmus menciptakan gerakan senam yang sistematis yang disebut dengan Gimnetic. Jadi, John Christian ini menciptakan atau membuat gerakan senam yang sistematis, yang disebut dengan Gimnastic. Gimnastic, Frudli Jangen. Sudah? Berkat jasanya ini dalam dunia senam, Jerman dinobatkan sebagai bapak senam dunia. Jadi, saya ulang. Johan Christian Friedrich Gasmus, selaku bapak senam dunia. Di mana dia menemukan atau menciptakan gerakan senam secara sistematis yang disebut dengan Gimnastic, Frudli Jangen. Sudah? Kita lanjutkan. Perkembangan senam di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1963. Sudah jadi cukup panjang ya. Tadi dari tahun 1776 masuk ke Indonesia, baru tahun 1963. Saat pelaksanaan GANEVO atau Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang, pertama kali di Jakarta. Jadi, di Indonesia itu pertama kali dikembangkan tahun 1963 di Jakarta. Sudah? Selanjutnya, Indonesia hanya mengenal senam dasar yang diajarkan pada masa penjajahan Jepang yang disebut dengan Taiso. Tahun 1977, dosen sekolah tinggi olahraga berhasil menciptakan gerakan senam yang dinamakan senam pagi Indonesia. Gerakan senam ini merupakan gabungan gerakan Taiso dan jurus pencak silat. Senam ini kemudian berkembang menjadi senam SKJ. Jadi, pertama kali itu adanya senam SKJ. Selanjutnya, macam-macam gerakan senam lantai. Yang pertama atau yang paling mudah dilakukan atau lumrah dilakukan adalah yang pertama gerakan berguling ke depan. Atau biasa disebut dengan rol depan. Mungkin kemarin di kelas 10 saat kita belajar tatap muka di lapangan, sudah pernah dilakukan gerakannya. Jadi, gerakan berguling ke depan merupakan gerakan berguling ke arah depan yang dimulai dengan tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Jadi, kalian bisa bayangkan saat kalian melakukan gerakan berguling ke depan, anggota badan yang pertama kali menyentuh matras adalah tengkuk. Bukan ubun-ubun. Itu kesalahan yang biasa dilakukan. Pasti ubun-ubunnya yang menyentuh matras. Setelah melakukan lempuyungan nanti. Jadi, yang pertama kali kena seharusnya adalah tengkuk. Badan dibuat sebulat mungkin. Sama seperti ini, bola atau roda. Kalau makin bulat, makin bagus. Beda halnya. Pernah kalian lihat bola segi empat? Kan enggak? Karena enggak akan bagus saat menggelinding. Jadi, untuk berguling ke depan itu standar geraknya adalah kalian membentuk badan kalian sebulat mungkin. Kita lanjutkan. Teknik berguling ke depan. Jadi, ini tekniknya. Cara kalian melakukan guling depan. Yang pertama adalah ambil posisi jongkok atau berdiri. Jadi, yang masih takut bisa pakai awalan jongkok atau yang sudah bisa, bisa langsung menggunakan awalan berdiri. Selanjutnya, kedua telapak tangan dimatras dan dagu diarahkan ke dada atau menempel ke dada. Sudah, dagunya menempel ke dada. Lanjut, luruskan kedua tungkai. Berat badan ditumpukan pada kedua tangan. Yang ketiga, letakkan tengkuk di atas matras. Itu posisinya sudah rebah. Dan selanjutnya, tolakkan kedua tungkai hingga tubuh menggelundung atau menggelinding. Selanjutnya, sebelum kedua kaki mendarat, letakkan kedua tangan di lutut. Sudah, jadi bentuknya seperti bola atau seperti roda. Yang terakhir, sikap akhir adalah jongkok kembali, kemudian berdiri. Sudah, jadi ini jenis geraannya. Ini dengan awalan jongkok. Sudah, dari gambar A, kalian lihat awalan jongkok. Selanjutnya, gerakan B. Sudah, itu seharusnya tengkuk yang kena. Kalau kalian bisa lihat arah mos, seharusnya tengkuk yang kena. Tahu kan tengkuk? Tengkuk itu leher belakang, leher bagian belakang. Jadi tengkuk. Ini yang tertera di gambar ini sebenarnya salah. Ini yang kena ini adalah ubun-ubun. Jadi kita revisi sedikit. Seharusnya yang perkenaan pertama itu adalah tengkuk. Sudah, C, D, sampai E itu adalah gerakan lanjutannya. Sudah, ada bayangan kira-kira? Atau mau langsung dicoba di rumah? Sulis? Kok bengong? Lanjut. Tadi ada berguling ke depan, sekarang juga ada berguling ke belakang. Sudah, atau biasa disebut dengan back roll. Berguling ke belakang atau back roll adalah gerakan berguling yang dimulai dari pinggul. Pinggang bagian belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan yang terakhir adalah kedua kaki. Sudah? Sudah, jadi tadi untuk roll depan itu pertama kali kena adalah tengkuk. Sudah? Untuk berguling ke belakang yang pertama kali mengenai matras adalah pinggul. Sudah, jadi posisi rebah. Ini teknis gerakan untuk berguling ke belakang. Jadi, saya bacakan sambil kalian membayangkan, oh posisi gerakannya seperti ini. Sudah, yang pertama, ambil posisi jongkok. Sudah, jongkok atau berdiri, boleh awalannya. Sudah, yang kedua, tangan dibengkokkan dan telapak tangan menghadap ke atas di samping telinga. Sudah, jadi tangannya di samping telinga. Jadi, ini siku-sikunya lurus. Sudah? Ini nanti tangan kalian yang nempel di matras. Sudah? Selanjutnya, arahkan dagu ke dada dan lengkungkan tubuh. Itu tetap ya. Roll ataupun back roll tetap. Dagu kalian nyentuh dada. Tetap. Sistematikanya badan kalian dibuat atau dibentuk sebulat mungkin. Sudah, biar gampang lindingnya. Kalau nengkayak seperti itu kan susah nanti gelindingnya. Kayak duke, mencepol nanti. Sudah, lanjut. Belingkan tubuh ke belakang. Mulai dari tumit, kemudian panggul, pinggang, punggung, dan terakhir adalah tengkuk. Sudah? Ketika tengkuk menyentuh matras, tolakkan badan hingga menggelundung. Jadi, itu perpaduan antara gerak statis kalian ke belakang dan tangan kalian yang nopang. Jadi, tangan itu juga membantu nanti untuk mendorong kalian balik ke arah awal. Sudah, selanjutnya yang terakhir, posisi akhir adalah jongkok kemudian berdiri. Sudah? Ini contoh gerakannya. Sudah, jadi ini sikap awalnya adalah jongkok. Sudah? Ini sikap kedua. Jadi, pantat direbahkan ke matras, langsung follow through-nya. Sudah? Sudah? Bisa dibayangkan kira-kira jenis gerakannya seperti apa? Sudah? Kita lanjutkan. Yang ketiga, gerakan handstand. Ada yang bisa kira-kira? Atau sudah terbayang handstand itu seperti apa? Ada? Handstand itu seperti apa? Dalam bayangan kalian? Oke, jadi gerakan handstand adalah sikap berdiri dengan tumpuan kedua telapak tangan. Gerakan ini dapat melatih kelincahan, kelenturan, dan juga kekuatan tubuh. Jadi, gerakan handstand ini juga biasanya ada di gerakan yoga. Selanjut, teknis gerakan atau teknik melakukan gerakan handstand. Yang pertama, mulai dengan sikap berdiri. Yang kedua, letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Selanjutnya, tarik kaki ke belakang ke bagian atas dengan gerakan mengayun. Mulai dengan kaki kanan, kemudian diikuti dengan kaki kiri. Atau dapat juga dibanding. Ini terserah antara kaki kanan atau kaki kiri. Sudah? Mana kaki kalian yang lebih kokoh, itu terakhir yang dinaikkan. Selanjutnya, yang keempat, pertahankan gerakan tersebut selama beberapa detik. Ini handstand ini cukup kompleks gerakannya. Cukup sulit untuk dilakukan sebenarnya. Jadi, kalau kalian masih dalam tahap latihan, nanti bisa dilakukan di tembok. Ya, biar nanti kalau tiba-tiba tangan kalian enggak kuat, masih bisa ditahan oleh tembok. Nah, ini contoh gerakannya. Nah, ini contoh gerakan handstand. Nah, jadi yang menumpu adalah tangan kalian. Nah, gerakan terakhir adalah gerakan maksimal ini. Ini gerakannya. Nah, ini tentu tangan kalian, otot-otot tangan kalian harus kuat. Jadi, kalau enggak kuat, enggak bisa melakukan gerakan ini. Jadi, kalau mau kalian latihan di rumah, silahkan nanti latihan di tembok. Jadi, ini nyandar. Sudah, kaki kalian nyandar ke tembok. Nah, nanti biar enggak kebalik, biar enggak nyungsok nanti. Setidaknya ada yang menahan kalian. Sudah? Bisa kita lanjutkan? Lanjut. Sikap Lilin. Ada yang tahu sikap Lilin seperti apa? Oke, untuk gerakan sikap Lilin mengandalkan kekuatan otot perut, sehingga sering dijadikan sebagai gerakan untuk mengecilkan perut. Gerakan ini juga melatih kelentukan otot pinggang, punggung, dan leher. Nah, jadi yang cewek-cewek ini bisa dipungsikan sikap Lilin. Sikap Lilin misalnya 5 jam. Besok-besok kram perutnya. Bukan mengecil, tapi kram nanti perutnya. Sudah, jadi repetisinya perlu diperhatikan. Sudah, jadi untuk teknis gerakannya. Sudah, mulai dengan posisi berbaring dan letakkan kedua tangan di sisi tubuh. Sudah, saya ulangi. Mulai dengan posisi berbaring. Sudah, kalian berbaring di matras. Dan letakkan kedua tangan di sisi tubuh. Sudah, di samping tubuh. Sudah, angkat kaki membentuk sudut 90 derajat. Tahu 90 derajat seberapa? Oke, lanjut. Angkat pinggang Anda dan pastikan kaki tetap vertikal dari tanah. Anda bisa menggunakan tangan untuk membantu mengangkat pinggang. Jadi, kalau yang sudah mahir atau sudah biasa melakukan, tangannya tetap di sebelah badan. Jadi, kalau yang masih baru atau pertama kali melakukan itu bisa dibantu. Jadi, tangannya itu berada di belakang pinggang, diangkat. Sudah, tangannya itu berfungsi untuk menopang badan kalian. Yang keempat, tahan posisi selama beberapa detik. Kemudian, turunkan pinggang secara perlahan. Jangan dibuang pinggangnya, nanti encok. Sudah, ini contoh gerakan sikap lilin. Jadi, gerakannya makin lurus, makin bagus. Sudah, ini bisa dibantu dengan tangan. Sudah, tapi kalau yang sudah pro, bisa tangannya lurus menyentuh matras. Sudah, dibuat selurus mungkin. Jadi, otot yang dilatih itu adalah otot perut dan otot betis kalian. Pinggang juga. Sudah, nanti setelah pembelajaran, mungkin kalian bisa coba di rumah. Semah masing-masing dengan alas matras. Selanjutnya, gerakan kayang. Ada yang tidak tahu gerakan kayang? Ada? Semua sudah tahu ya, dari SD kalian sudah dapat. Ini gerakan dasar dalam senam lantai, kayang. Merupakan sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki akan bertumpu pada matras dengan posisi terbalik. Kemudian meregang dan punggung serta perut diangkat ke atas. Jadi, ini gerakan dasar dalam senam lantai. Jadi, dari roll, back roll, kayang itu nanti kompleks gerakannya. Dari gerakan dasar itu nanti bisa dikembangkan lagi menjadi gerakan-gerakan lain. Jadi, teknis melakukan gerakan kayang. Dari posisi tidur. Jadi, untuk kayang itu ada dari awalan tidur. Dan dari awalan berdiri. Jadi, kalau kalian masih pemula, bisa dari awalan tidur. Tidur untuk selamanya ya. Untuk teknis gerakannya, yang pertama. Awali gerakan dengan tidur terlentang. Sudah. Yang kedua. Tekuk kedua lutut. Setelah itu dirapatkan kedua tumit pada punggung. Sudah. Tekuk kedua siku tangan. Kemudian, telapak tangan bertumpu pada matras. Dan tempatkan ibu jari di samping telinga. Coba sambil saya bacakan deskripsinya. Kalian bayangkan tangannya seperti apa. Pinggulnya seperti apa. Badannya seperti apa. Nah, lanjut. Lakukan gerakan badan diangkat pelan-pelan ke atas. Kemudian, disusul dengan dorongan tangan. Dan kaki lurus. Terakhir, lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Jadi, bagian tubuh yang berperan aktif adalah tangan dan kaki. Jadi, berat badan kalian lebih ke tangan sebenarnya. Sudah. Tadi itu adalah contoh gerakan dengan posisi tidur. Ini deskripsi untuk gerakan posisi tidur. Sekarang, untuk posisi berdiri. Sudah. Untuk posisi berdiri. Yang pertama, siapkan diri dengan berdiri tegak dan kaki sedikit dibuka. Atau kalian bisa buka selebar bahu. Jangan selebar daun kelor. Sudah. Posisikan kedua tangan masing-masing berada di samping kaki. Sudah. Bisa dibayangkan. Posisikan kedua tangan masing-masing berada di samping kaki. Sudah. Gerakan tangan secara bersamaan atau satu tangan dengan mengayunkan ke belakang. Sudah. Jadi kalau bisa langsung dua-duanya lebih bagus, tapi kalau masih awal kalian latihan bisa. Satu tangan berada di belakang lutut kalian untuk menopang atau menyanggak. Kepala menengadah, kemudian badan melenting ke belakang. Pastikan jika posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras dengan baik. Sudah. Jadi ini tangannya dibuka. Sudah. Dibuka, lalu menyentuh matras. Sudah. Pastikan tangan kalian itu sudah terkunci. Sudah. Nanti kalau tidak dikunci, lemes nanti. Sudah. Ini sikap posisi kayang yang benar. Sudah. Bentuk badannya seperti itu. Kakinya lurus. Sudah. Sebenarnya gerakan kayang itu makin bulat, makin bagus. Jadi untuk gerakan lebih kompleksnya itu adalah kaki bisa dijinjit. Sudah. Sudah. Kakinya dijinjit, kepalanya lebih masuk lagi. Sudah. Itu untuk melatih kelentukan kalian. Selanjutnya, lompatan harimau atau tiger sprong. Pernah lihat? Seperti harimau sedang lari atau nyagrap mangsa. Dah, tiger sprong. Atau lompat harimau merupakan gerakan pengembangan dari gerakan salto. Dah, sama halnya dengan cabang olahraga lain, lompat harimau ini memiliki beberapa teknik tertentu dalam pelaksanaannya. Di mana teknik gerakan ini berfungsi untuk menghindari adanya resiko cedera ringan maupun fatal. Dah, jadi tiger sprong. Lompat harimau. Dah, ini bisa kalian lakukan tanpa alat ataupun dengan alat, tapi tetap menggunakan matras. Dah, kalau tidak ada alat, biasanya untuk memodifikasi biasanya temannya disuruh bungkuk badannya, lalu dilompati. Dah, kalau yang lebih bagus lagi disediakan alat itu adalah balok. Biasanya ada balok. Tanya teknis gerakannya. Yang pertama, sikap berdiri mengambil ancang-ancang dengan kecepatan disesuaikan. Beberapa langkah terakhir bersiap melakukan tolakan. Dah, jadi kalian ambil ancang-ancang. Lari kecil misalnya baru melakukan. Dah, tidak diam di depan matras baru melakukan. Tidak bisa. Dah, ancang-ancangnya mirip seperti lompat tinggi. Dah, ini dasar juga. Lompat harimau itu dasar dari lompat tinggi, lompat jauh. Ini dasarnya lompat harimau dulu yang dipelajari. Selanjutnya, tolakkan kedua kaki sehingga badan terdorong ke depan. Pergelangan kaki dan lutut dibengkokkan untuk meloncat ke atas dan ke depan. Setelah itu, tungkai lurus dan lengan diayunkan ke depan, serta mendarat lebih dulu pada matras. Sudah, ini sebenarnya sama dengan roll depan. Sudah, cuma versi mekecos. Sudah, ada awalan lompatannya. Sudah, selanjutnya. Tekuk kepala hingga menunduk dan punggung dibulatkan sehingga terjadi gulingan ke depan. Akhiri dengan posisi jongkok serta tangan lurus ke depan. Sudah, ada bayangan kira-kira? Seperti apa gerakannya? Ada? Oke, ini contoh gerakannya. Sudah, lompat harimau. Jadi, ada melompatnya. Sudah, ini variasi gerakan setingkat lebih sulit daripada roll depan. Jadi, dasarnya tetap roll depan. Kalau kalian bisa roll depan dengan baik, pasti bisa tegar sprung. Sudah, kita lanjutkan. Meroda. Ada yang sudah bisa meroda di sini? Ada? Jangankan meroda. Roll depan aja masih melencong-melencong ya. Ini ada tidak? Roll depan aja sudah disediakan matras. Kalian masih nyari tanah. Sudah? Kita lanjutkan. Untuk gerakan meroda adalah suatu gerakan ke samping. Pada saat bertumpu atas kedua tangan dan kaki terbuka lebar. Jadi, bentuknya kayak jari-jari roda. Bentuk badan kalian kayak jari-jari roda. Meroda dapat dilakukan dengan gerakan ke kiri atau ke kanan. Gerakan meroda memerlukan koordinasi gerak yang baik. Jadi, koordinasi tangan, kaki, badan kalian itu harus baik-baru bisa meroda. Jadi, yang menumpu itu adalah tangan kalian. Jadi, ini aplikasinya dari handstand tadi. Handstand kan melatih tangan. Ini tangan sekaligus kaki. Sudah? Teknis gerakannya. Jadi, teknis gerakan meroda. Yang pertama, awali gerakan dengan berdiri tegak dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Dan kedua tangan direntangkan lurus ke atas membentuk huruf V. Serta pandangan lurus ke arah depan. Sudah? Arahkan tubuh Anda ke arah samping kanan atau kiri. Dan satu tangan menyentuh matras atau lantai diikuti dengan tangan yang lainnya. Sehingga posisi kedua tangan digunakan sebagai tumpuan tubuh dengan posisi terbalik. Jadi, slow motionnya itu ada gerakan handstand dulu, baru kaki kalian numpu ke tanah. Tapi posisinya menyamping. Kalau handstand tadi kan posisinya membelakangi. Jadi, kalau meroda itu menyamping. Lanjut, padahal pada tahap ini, kaki juga akan mengikuti gerakan dan diangkat ke atas serta dibuka lebar. Selesaikan gerakan dengan meletakkan kaki kanan atau kiri. Sudah itu bebas, sentara kanan kiri. Kesamping kiri dan kedua tangan diangkat lurus ke atas sampai badan berada dalam posisi tegak lurus seperti gerakan awal. Jadi, ibu ulangi lagi, gerakan meroda ini sama dengan gerakan handstand. Tapi dengan versi menyamping. Kalau handstand itu posisi kalian statis atau diem, sedangkan meroda posisi kalian dinamis atau bergerak. Sudah? Ini contoh gerakannya. Sudah, jadi dari sisi kiri, ini gerakan awalnya. Sudah, tangan kalian membentuk huruf V. Selanjutnya, tangan kanan atau tangan kiri. Kalau kalian mau bergerak ke kiri, berarti tangan kiri kalian yang numpu duluan. Kalau kalian mau melakukan meroda ke kanan, tangan kanan kalian yang jatuh duluan. Sudah, jadi tangannya satu-satu. Sudah, ini gerakan ketiga, ini mirip dengan handstand. Sudah, ini posisi handstand. Sudah, dilanjutkan gerakan akhir. Sudah? Sudah? Bisa kita lanjutkan? Nanti dicoba di rumah ya. Nanti saya minta videonya dikirimkan ke e-learning. Bagaimana cara kalian melakukan teknik meroda. Satu tidak kira-kira. Atau akan terjadi gempa di rumah kalian masing-masing. Lanjut! Kegerakan salto. Ada yang bisa melakukan? Kira-kira? Yang cowok-cowok pasti sudah dominan bisa melakukan. Ya atau tidak? Wira, bisa Wira? Salto? Tidak bisa. Ini saya cek dulu buka-buka ya, kayak gimana belajar. Sudah, gerakan salto. Merupakan salah satu olahraga yang memiliki gerakan atau bentuk latihan serupa dengan gerakan ilmu bela diri. Sudah? Sudah menyerupai gerakan bela diri. Karena olahraga ini menggunakan fisik yang kuat dan keterampilan dalam melakukannya. Salto dapat dibagi menjadi dua, yaitu salto depan dan salto belakang. Sudah? Ini contoh gerakan atau jenis gerakan yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup sulit. Sudah? Untuk teknis gerakannya. Salto depan dulu. Sudah? Bisa dibayangkan salto itu seperti apa? Sudah? Biasanya di kungfu-kungfu, film-film Cina itu ada biasanya. Sudah? Selanjutnya. Untuk teknis gerakannya. Yang pertama, melakukan awalan atau ancang-ancang pada beberapa langkah. Yang kedua, melakukan tolakan dengan cara pada kaki ke atas dengan kekuatan bersamaan pada saat kedua lengan diayunkan ke atas. Sudah? Melakukan teknis layangan pada saat mencapai titik dengan loncatan maksimal, kedua tangan memeluk atau kepala menunduk. Yang keempat, mendarat pada saat melakukan salto, memegang tangan, pemegangan tangan dilepaskan, kedua lutut diluruskan, dan kemudian mendarat dengan sempurna atau mendarat dengan posisi berdiri. Sudah? Dari deskripsinya saya sudah wayah sekali. Nah, cukup ribet. Sudah? Jadi nanti kita pelajari. Nah, jadi untuk teknis gerakannya seperti ini. Melenting badannya. Ini tentu perlu koordinasi gerakan yang baik. Jadi dasar-dasar seperti tadi, roll, back roll, handstand, salto, itu baru bisa nanti lanjut ke gerakan salto. Sudah? Kalau kalian sudah bisa dasar-dasarnya. Sudah? Ini jenis gerakannya. Dari sisi kiri itu awalannya, jadi kalian lentingkan badan kalian. Sudah? Ini salto depan. Sudah? Dan akhirannya berdiri kembali. Sama seperti sikap awal. Sudah? Lanjut. Teknik gerakan salto belakang. Sudah? Untuk teknis gerakannya. Yang pertama, melakukan berdiri lurus ke depan dan kaki harus lurus ke depan. Yang kedua, melakukan tolakan lengan. Mengayunkan tangan ke belakang lutut, ditekuk, dan separuh jongkok. Mengayunkan kembali tangan ke atas bersama kedua kaki yang kuat. Atau ditolakkan. Ketiga, melakukan teknik layang dengan posisi badan melenting. Jadi, badan dilentingkan ke belakang. Posisi kaki harus lurus sebelum badan dan sebelum tangan mendarat ke matras atau melayang di udara. Yang keempat, kedua kaki yang dahulunya mendarat, kemudian dada dan kepala terangkat dengan lurus ke depan. Saya baca tekniknya saya sudah belimet ya. Pasti pusing membayangkan. Sudah, jadi kita langsung saja ke contoh gerakannya seperti ini. Ini jenis salto belakang. Dari kiri itu adalah awalannya. Jadi, kalian melompat atau melentingkan badan. Sudah? Sudah? Bisa kira-kira? Sudah? Ini contoh gerakan salto belakang. Saya lanjutkan. Sudah? Sekarang adalah manfaat senam lantai. Sudah? Manfaat senam lantai. Yang pertama adalah menjaga kesehatan tubuh. Sudah? Jadi, dari senam lantai, kesehatan tubuh kalian tentu bisa dijaga. Olahraga apapun. Asal intensitas waktunya cukup, gerakannya berdaik dan benar. Jadi, kalian tentu harus tahu tekniknya seperti apa. Jangan nanti kalian mau olahraga, tapi nanti malah cedera. Teknik-tekniknya harus tahu. Yang kedua, memperbaiki bentuk tubuh agar lebih proporsional. Jadi, yang biasanya sakit bangkang ini bisa dilakukan. Biar ada peregangan otot-ototnya. Yang ketiga, menguatkan otot punggung. Jadi, dari kayang tadi bisa latih otot punggung. Yang keempat, melancarkan peredaran darah. Yang kelima, meningkatkan kelenturan tubuh. Yang keenam, menguatkan otot lengan dan kaki. Yang ketujuh, meningkatkan fleksibilitas tubuh. Yang kedelapan, meningkatkan kesehatan tulang. Jadi, karena kalian sudah biasa bergerak, jadi tulang, otot itu biasa. Jadi, nanti misalnya kalian melakukan gerakan secara tiba-tiba. Jadi, ototnya sudah terlatih, tulangnya sudah terlatih. Jadi, kemungkinan cedera itu sedikit. Jadi, kemungkinan cedera itu bisa diminimalisir. Kalau kalian sudah biasa melakukan gerakan yang seperti ini. Atau seperti jenis-jenis enam yang sudah kita paparkan tadi. Selanjutnya, membakar kalori dan membentuk otot. Yang ke sepuluh, menghindari berbagai macam penyakit. Tadi sudah dijelaskan, melancarkan peredaran darah. Itu mengacu ke menghindari berbagai macam penyakit. Kalau darah kalian sudah lancar, otomatis nanti berbagai macam penyakit itu bisa ditanggulahkan. Selanjutnya, melatih koordinasi tubuh. Sudah? Perlu dicatat kira-kira? Atau kita lanjutkan saja? Sudah? Oke, kita sudah bahas tadi. Kita sudah bahas tadi pengertian senam. Selanjutnya, sejarah senam seperti apa. Yang ketiga, macam-macam gerakan senam lantai. Dan yang keempat adalah manfaat senam lantai. Fokus pada berbagai macam gerakan senam lantai yang sudah ibu paparkan tadi. Sudah? Bisa kalian sebutkan apa saja tadi gerak-gerakannya? Yuk, siapa kira-kira yang bisa? Apa saja tadi jenis-jenis atau macam-macam gerakan senam lantai yang sudah ibu jabarkan? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Coba, ini kode Arina Ratri. Saya kira-kira silakan sebutkan apa saja tadi macam-macam gerakan senam lantainya. Macam-macam senam lantai. Yang pertama adalah guling ke depan, kedua guling ke belakang, pikap lilin, meroda, salto, lompat harimau, sama... lupa lagi dua. Apa lagi? Ada lagi? Lagi dua. Ada? Lagi satu orang untuk macam-macam gerakan senam lantai. Ketut hoki lestari. Ketut hoki lestari. Silakan apa saja tadi yang sudah dijelaskan gerakan senam lantainya. Satu, gerakan berguling ke depan, gerakan berguling ke belakang, handstand, gerakan sikap lilin, kayang, meroda, lompatan harimau, Sama salto. Ada lagi? Sama salto lagi satu, Bu. Oke. Yang terakhir, kita sudah belajar juga tadi, atau sudah mengulas manfaat senam lantai. Pak, diingat-ingat lagi. Coba ulang. Bela. Silakan, apa saja manfaat senam lantai. Bisa, Bela? Di-unmute dulu, Bela. Sudah, silakan. Yang pertama, yaitu ada menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, memperbaiki bentuk tubuh agar lebih profesional. Yang ketiga, yaitu ada menguatkan otot punggung. Yang keempat, yaitu ada melancarkan peredaran darah. Yang kelima, yaitu ada meningkatkan kelenturan tubuh. Yang keenam, yaitu ada menguatkan otot lengan dan kaki. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan fleksibilitas tubuh. Yang kedelapan, meningkatkan kesehatan tulang. Yang kesembilan, yaitu membakar kalori dan membentuk otot. Yang kesepuluh, menghindari berbagai macam penyakit. Dan yang terakhir, yaitu ada melatih koordinasi tubuh. Sudah, oke. Sudah dijabarkan ulang lagi oleh Bella tadi. Cukup lengkap ya. Jadi, kita sudah ulas tadi empat sumateri dari pengertian senam lantai, sejarah, macam-macam gerakan senam lantai, dan yang terakhir adalah manfaat senam lantai. Sudah. Untuk pembelajaran penyakit hari ini, kita cukupkan. Sudah. Untuk pertemuan dua minggu lagi, kita masih di pembahasan senam lantai. Nanti akan dibahas kembali atau diulang kembali gerakan-gerakan senam lantai berikutnya atau gerakan senam lantai yang lebih kompleks. Sudah. Yang bisa kalian pelajari lebih lanjut. Sudah. Jadi, untuk pembelajaran penyakit hari ini, ibu akhiri. Silahkan nanti gerakan-gerakan yang sudah kalian pelajari tadi atau ibu jabarkan tadi. Kalian coba-coba di rumah. Nanti setelah kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka, kita bisa aplikasikan langsung. Sudah. Jadi, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih.